Ya pemirsa tradisi penutup Idul Fitri Palumbo Piduk atau Pacu Perahu perujung bentrok antar desa. Masa pendukung antar desa saling serah, bahkan menggunakan dayung perahu, menjadi senjata untuk melakukan pemukulan dan penyerangan. Suporter lomba Pacu Perahu penutup akhir Idul Fitri 1444 Hijriah di kawasan Ancol Sarulangun saling baguhantan. Dua orang suporter yang berbeda desa terluka hingga dilarikan ke rumah sakit Golden Benika Sarulangun. Perlombaan Pacu Perahu yang berlangsung pada Minggu 30 April 2023 menjadi sejarah gelam lomba piduk tradisi tahunan penutup perayaan Idul Fitri di bumi sepucu adat serumpun Teseko. Keributan bermula dari salah satu pelajar yang dikeroyok hingga mengadu kepada salah satu kelompok masyarakat hingga terjadi bentrok. Antara supporter desa Ladang Panjang dan warga Tanjung Rambai. Kedua desa pun kemudian saling serang hingga banyak korban yang mengalami luka dan dua orang mengalami luka berat di bagian kepala hingga dirawat di rumah sakit Golden Medika Sarulangun. Bahkan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan kewalahan menghadapi masa yang sedang semberingas. Hingga saling lempar pun terjadi. Dan berakibat blokade jalan lintas warga desa Ladang Panjang hingga penggeledahan identitas warga Tanjung Rambai yang melintas pun akan berakibat fatal dengan hancurnya kendaraannya. Kapolres Sarulangun AKPP Imam Rahman yang cepat melakukan rapat antar desa di kecamatan Sarulangun yang melibatkan tokoh masyarakat. Dijelaskan Kapolres Sarulangun setelah melalui mediasi panjang, perdamaian antar desa, dan sepakat untuk tidak saling serang. Namun Kapolres menemukan adanya tindakan pidana pemukulan hingga mengakibatkan korban terbar di rumah sakit langit Golden Medika Sarulangun. Masa yang terjadi tadi sore di Kabupaten Sarulangun terkait masalah adanya insiden pada saat perlombaan batu hidup atau rembah bala perahu. Permasalahan ini sudah bisa kami selesaikan melalui mediasi. Kata sepakat ya, dari masing-masing pihak sudah saya mediasi untuk melakukan perdamaian dan bersedia menetangani notas kesepakatan. Dalam artian untuk masalah kita selesaikan cukup sampai disini dan tidak berkelanjutan. Tradisi Lompok Pacu Perahu merupakan kegiatan ajang tahunan penutup ilu fitri setiap tahun. Namun sangat disayangkan tradisi penutupan leparan dengan mengadakan Lompok Biduk atau Pacu Perahu seharusnya dijadikan untuk mempererat silaturahmi, rujung insiden Paku Hantan dan menisahkan sejarah kelam perlombaan Pacu Perahu di Kabupaten Sarulangun. Selamat ria di JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!